Cara membuat pengharum ruangan menggunakan sabun Kali ini kita akan pakai sabun Harmony Karena banyak pilihannya, ada wangi jeruk, ada juga wangi apel Kali ini kita akan coba menggunakan wangi apel Sabun Harmony yang wangi apel Sabun Harmony banyak pilihan wanginya Kita bisa memilihnya Bisa juga kita menggunakan sabun yang lain Tapi kali ini kita akan menggunakan sabun Harmony Yang wangi apel Pertama-tama kita keluarkan sabunnya dari bungkusnya Kita bungkusnya Kemudian kita potong kecil-kecil sabun Harmony tadi Bisa kita potong menggunakan pisau Bisa juga menggunakan parutan Jika ada menggunakan parutan keju Supaya sabunnya Intinya itu sabunnya hancur Atau menjadi kecil-kecil Kita potong dulu Kali ini kita memotongnya menggunakan pisau Kita potong lebih kecil lagi Kita perkecil lagi Setelah semuanya terpotong kecil-kecil Ini kita tambah lagi Karena masih kurang Kita potong lagi Kita jadikan kecil-kecil lagi Kita potong jadi kecil Setelah terpotong kecil-kecil Kita bisa masukkan kembali Sabunnya itu ke dalam bungkusnya Kita masukkan kembali Sabun yang sudah kita potong kecil-kecil Atau Anda juga bisa memarutnya Jadi parutan yang kecil-kecil itu Kita masukkan kembali ke dalam Bungkus sabun Atau bisa juga menggunakan kain Kita bisa masukkan lagi Kita masukkan potongan yang kecil-kecil Dari sabun ke dalam plastik Bisa juga menggunakan kaos kaki yang bersih Untuk tempatnya Setelah semuanya masuk ke dalam plastik Kita bisa campurkan bahan yang kedua Kita bisa menambahkan bahan yang kedua Yaitu Cuka Cuka kita bisa dapatkan di toko Dengan harga yang sangat murah Kita tambahkan ke dalam sabun itu Cuka Ukurannya bisa setengah sendok Atau satu sendok Kali ini kita akan masukkan Kira-kira saja Sekitar satu sendok Atau setengah sendok Kenapa menggunakan cuka Karena ternyata menggunakan cuka itu Wanginya bisa keluar Bisa lebih menyengat Kemudian setelah itu Setelah kita campur cuka Kita lubangin plastik Sabunnya Bungkus sabunnya Supaya aromanya bisa keluar Kita lubangin Kita lubangin yang agak banyak Sebelah kanan dan sebelah kiri Supaya aromanya bisa keluar Kita masih melubangi Ini di bagian belakangnya Kita lubangin terlebih dahulu Setelah semuanya dirasa cukup Lubangnya dirasa cukup Kita bisa buat lubang di bagian atasnya Untuk menggantungkan Bungkus sabun ini Kita kasih lubang bagian atasnya Kali ini kita akan mengikatnya Menggunakan karet Karena biar gampang Kita pasang karetnya Kemudian Kita ikatkan di bagian depan Menggantung di bagian depannya Kipas angin Kipas angin inilah Yang akan menghantarkan Aroma wangi dari sabun Harmoni tersebut Kedalam ruangan Kita ikatkan dulu Kita ikat dulu Sabunnya ke dalam Kipas angin Kali ini Wanginya adalah wangi apel Kita sudah ikatkan Kemudian Kita langsung coba Nyalakan kipas anginnya Nah Seperti inilah Aroma wangi Dari sabun tersebut Akan menyebar ke ruangan Dan ruangan pun Akan wangi Seperti wanginya Sabun tersebut Demikianlah Terima kasih Sampai jumpa di